selamat menikmati 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 Nah jadi untuk tegangan yang satunya ini Mau gak mau memang harus sama guys ya Karena dua elko ini Di satu jalur yang sama Masuk di IC kecil ya IC kecil ada ini Untuk drivernya Harusnya ini 3,5V juga ya Kita buktikan disini apakah 3,5V 16V 10u untuk elko kecilnya Kita lihat Nah Ternyata disini 2,2V guys ya Yang seharusnya Sama seperti elko yang dibawa Nilainya 3,5V Nah jadi Bisa dipastikan untuk elko ini Ya bermasalah Tegangannya bermasalah guys ya Ngedrop ya Untuk tegangan disini harusnya Nah ini drop guys ya Jadi 1,8 Makin drop dia Yang seharusnya ini 3,5V Sama seperti elko yang dibawah ini 3,5V ya Oke ya Sudah ditahu penyakitnya guys Di daerah sini Daerah mainboard Ya Oke Kita langsung Melakukan penjumperan guys ya Untuk disini Elko yang disini Kita akan jumper kesini Bisa menggunakan resistor ya Bisa menggunakan resistor Nilainya Oman Ya 10 Ohm Atau 100 Ohm Ya silahkan Tapi bisa juga langsung Dijumper Di Antara Kaki plus elko ini Ke kaki plus elko ini guys ya Oke untuk tegangan 3,5V nya guys Oke Kita langsung kita kerjakan Selepas ini kita langsung menjumper ya Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat untuk anda semua Ini rata-rata penyakit ya Yang diderita Atau yang sering dialami Di 32 LK 3,1,3 Atau juga di 32 LD 3,3,3,0 Tipinya kadang hidup mau Kadang-kadang mati guys ya Kadang-kadang sudah hidup nanti Pas panas dia mati sendiri guys ya Oke setelah pas ini kita Menjumper Disini Tetap disini aja Barang tutorial maklarejan Bersama chakra Oke Oke kita lanjutin guys ya Kita matikan dulu unitnya Abis itu kita jumper ya Oke Oke Mengapa Saya tahu tegangan mana yang bermasalah guys Karena saya punya datanya ya Jadi datanya Ada di gambar yang Berikut guys ya Oke itu sedikit data Jadi apabila Untuk tegangan Di mainboard Ada yang bermasalah Nah anda bisa mencocokkan di diagram Atau di Skema yang ini ya Untuk di data Output dari tegangan Mainboard ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk anda semua guys Oke kita lanjut ke Jumperan Dan kita Langsung eksekusi Dimana yang Titik permasalahnya guys Oke kita lanjut di sesi penjumperan guys Oke kalian siapkan dulu untuk Kabel jumper ya Entah Bisa menggunakan Kabel email Atau juga Kabel seperti ini guys ya Oke Dusa terlalu panjang Mungkin sekitar 5 sentian Atau 3 sentian ya Oke Kita ngejumper Di 2 Elko ini Test pointnya ya Ini tegangannya Dari datanya Tegangan Elko bawah ini Antara 3,3 Sampai 3,5 volt Ini begitu juga ya Antara 3,3 Sampai 3,5 volt guys Oke Kita akan jumper guys Oke Menggunakan kabel jumper ya Oke kita jumper di positifnya Kita tambahkan timah dulu guys Di Jumper positifnya ya Ingat Sebelum Anda memasang Setidaknya TV ini Dalam keadaan mati guys ya Jangan pas dalam keadaan hidup ya Nanti bisa Konsep yang lain guys ya Oke Sudah kita Masih timah Oke Langsung kita jumper guys ya Di kaki positif Yang disini Elko yang kecil ini Ya Terus kita jumper ke Jalur Positif Elko yang di bawah guys ya Oke ya Ini trick G2 Atau solusi Yang biasa Kami lakukan ya Untuk Melatasi masalah Ini guys ya Oke langsung kita Nyalakan kembali Kita lihat Hasilnya guys Misalnya kalau sudah dingin ini Agak susah hidupnya Juga kadang-kadang Mau hidup juga Kadang Dia Segan hidup Mati tak mau guys ya Nah gitu Oke langsung kita Cek hidupnya guys ya Oke setelah kita jumper guys Kita ukur dulu Untuk tegangannya Ya TV nya udah On Ya Oke yang tadi disini Tadi untuk Elko yang kecil ini Dia 2,2 volt ya Yang harusnya 3,3 sampai 3,5 volt Kita jumper sudah Disini Oke ini 3,4 volt ya Oke Terus disini Harusnya sama guys ya Oke ya 3,4 volt Dekatnya 3,5 ya Jadi 2 Elko ini Oke Untuk tegangannya Sekitar Sekitar 3,3 sampai 3,5 volt Oke Langsung kita Lihat hasilnya guys Oke kita lihat hasilnya guys ya Oke kita lihat hasilnya guys Setelah kita jumper ya Nah TV nya hidup lagi guys ya Oke guys sedikit tutorial cara penahanan 32 LK 311 atau 32 LD 330 Dengan permasalahan TV mati hidup ya Kadang dia bisa hidup kadang dia mati sendiri guys ya Oke gitu aja Bantu like Comment share dan subscribe Tentunya masih di channel tutorial maklar adjan Agar kalian tidak ketinggalan tutorial tutorial berikutnya guys Oke Selamat beraktifitas saja untuk anda Jumpa lagi di tutorial berikutnya Saya Cakra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi ah Selamat menikmati Terima kasih.